Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, beliau di dalam majmuk kalamnya mengatakan, Sesungguhnya tidak nampaknya keistimewaan daripada ahlul bet, keturunan Nabi Muhammad SAW di masyarakat, itu adalah termasuk rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau seandainya Allah buka hijabnya, keistimewaan daripada anak turun Nabi Muhammad SAW dinampakkan oleh Allah Ta'ala dengan sempurna, maka wajib bagi seluruh manusia untuk menghargai, menghormati anak turun Nabi Muhammad SAW dengan penghargaan, penghormatan yang layak bagi mereka. Nah, menghormati anak turun Nabi Muhammad SAW dengan yang layak bagi mereka, ini semua manusia tidak mampu. Tidak semua orang mampu, kebanyakan manusia tidak mampu untuk menghargai dengan penghargaan yang layak bagi ahlul bet. Maka yang nampak di masyarakat, ini seakan-akan ahlul bet tidak ada keistimewaan. Itu adalah manusia biasa. Seperti biasanya, manusia yang tidak ada keistimewaan. Akhirnya, Anda tidak canggung berteman dengan habaib. Anda tidak canggung bergurau dengan habaib. Kenapa? Ini rahmat Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, coba Anda bayangkan. Kalau seandainya, kalau seandainya sandal Nabi Muhammad SAW diletakkan di hadapan Anda, bagaimana perasaan Anda? Maka tentu Anda akan menghargai, menghormati sandalnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Anda akan mencium itu sandal, bisa-bisa Anda menangis. Kenapa? Karena ini sandal mulia. Sandal ini pernah diinja oleh kulit daripada kekasih Allah SWT, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mulia itu sandal. Terus, bagaimana? Dengan darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir di dalam tubuhnya ahlul bayat keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau sandalnya saja, bisa Anda muliakan. Bagaimana dengan darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir di dalam tubuhnya para habaib, di dalam tubuhnya para syarifah. Apa Anda ada kemuliaan di situ? Karena itu, ditutup sama Allah SWT. Keistimewaan habaib, keistimewaannya syarifah ditutup sama Allah SWT. Ini rahmat Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, Beliau mengatakan, Cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW itu adalah asas pertama, fondasi pertama untuk menyingkap hijab-hijab agar sampai kepada Allah SWT. Orang kalau ingin sampai kepada Allah, ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi waliullah, itu hijabnya banyak. Hijabnya banyak. Pertama hijab yang harus dibuka adalah cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda istiqomah ibadah kepada Allah, kemudian dalam hati Anda cinta kepada anak turun Nabi Muhammad, maka Anda bisa menjadi kekasih Allah SWT. Tapi sebaliknya, walaupun Anda setiap hari sholat seribu rokaat di hadapan Ka'bah sekalipun, tapi dalam hati Anda benci kepada anak turun Nabi Muhammad SAW, mustahil Anda menjadi kekasih Allah, mustahil Anda menjadi waliullah. Kenapa? Hijab pertama belum dibuka oleh Anda. Apa itu? Cinta kepada ahlul bed, cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ceritanya wali benci kepada anak turun Nabi Muhammad SAW.